Masmur 119 ayat 73 hingga ayatnya yang ke-80 Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita sebab aku berharap kepada firmanmu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukummu adil dan bahwa engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku. Sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hambamu. Biarlah rahmatmu sampai kepadaku supaya aku hidup sebab tauratmu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titahmu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatanmu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu supaya jangan aku mendapat malu. Mari kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan Allah, kami datang menghadap hadiratmu yang maha kudus, Bapak yang maha kasih sang pemilik hidup kami. Kami patut mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Untuk pertolongan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Amat terlebih hari ini, Tuhan sudah memberikan kami pertolongan, pemeliharaan dan berkat Tuhan sehingga kami ada sampai pada malam ini. Saat ini ya Tuhan sebelum kami membaringkan tubuh kami di dalam peristirahatan kami malam ini, kami membaca firmanmu. Biarlah setiap perkataan firmanmu ini menetap di dalam hati kami, menjadi sebuah perenungan yang indah, bahwa kebenaran firmanmu adalah pegangan hidup yang kokoh. Firmanmu adalah suluh dan pedoman di dalam kami menjalani hidup kami, supaya kami mendapat pengertian, supaya kami tahu melakukan apa yang berkenan kepadamu. Terima kasih untuk firmanmu ya Tuhan. Kami percaya bahwa engkau mengasihi kami dan memberikan kebenaranmu sebagai tuntunan di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Tuhan memberkati kami semua, memberkati semua orang-orang yang kami kasihi, memberkati kami dalam setiap perjuangan hidup kami, tugas dan pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tanggah kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengar dan sempurnakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, kami berdoa kepada Bapak di surga. Amin. Terima kasih telah menonton!